Dan kami selaku orang tua, Muhammad Waris, mohon maaf pada jajaran Polis Purwakarta dengan viralnya video tersebut. Anaknya terlindas truk gara-gara dihentikan polisi secara tiba-tiba, orang tua di Purwakarta meminta maaf. Orang tua korban meminta maaf karena video anaknya kecelakaan itu viral di media sosial. Dalam permintaan maafnya itu, orang tua korban mengaku tak berniat memviralkan insiden anaknya. Diketahui, peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi pertigaan Parcom, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, pada Sabtu, 11 Mei 2024 lalu. Dalam video yang beredar viral, terlihat seorang polisi yang berdiri di sisi jalan. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, terlihat pengendara motor hendak melintas. Kemudian, polisi itu menghentikan pengendara motor tersebut secara tiba-tiba di tengah jalan. Sontak, pengendara motor itu kaget hingga terjatuh dan terlindas truk yang melintas dari arah berlawanan. Warga setempat langsung mengerumuni korban. Dilansir dari Instagram, at humas.polrespurwakarta, orang tua korban yang terlindas truk itu membuat video klarifikasi. Diketahui, korban yang terlindas truk bernama Muhammad Faris Abdul Rofi. Kedua orang tua korban meminta maaf karena video anaknya bernarasi pengendara motor terlindas truk gara-gara dihentikan polisi di tengah jalan itu viral. Ayah korban juga membantah bahwa anaknya itu terlindas truk, melainkan terserempet. Lebih lanjut, ayah korban berterima kasih kepada Polres Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku orang tua dari Muhammad Faris Abdul Rofi, perubahan lakal lantas di pertinggahan.com. Sehubungan viralnya video di media sosial lainnya. Pertama di akun salah satunya di akun IG info Purwakarta ID. Tentang pemberitaan lakal lantas tersebut yang menyulitkan pihak kabun atau kepolisian Polres Purwakarta adalah tidak benar. Adapun peronologi kejadian yang sebenarnya yaitu pada saat anak saya berkendara merintasi pertigaan Parikom dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan kenapot bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada pot tugas-petugas yang menambah kecepatan dan tidak sengaja menyebabkan tangan petugas. Kemudian terjatuh. Adapun perpemberitaan yang menyebabkan bukanlah terlintas telainkan terserempet. Dan kami selaku orang tua Muhammad Waris mohon maaf pada jajaran Polres Purwakarta dengan viralnya video tersebut. Maka tidak memiliki niat untuk menyebaruaskan ataupun mempiralkan video tersebut. menyebabkan tanpa seizin dari kami dan pihak keluarga kami. Sedangkan dengan adanya video viral tersebut di luar tanggung jawab kami selaku keluarga korban. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Purwakarta atas bantuannya penanganan dengan cepat dari lakalan tas anak kami dan juga dari pihak-pihak yang ikut membantu korban pada waktu itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.